Oke Halo, kembali bersama saya Andi Setiadi di serinya Bacara Excel Nah, untuk video kali ini saya akan kembali membahas tentang script ya Kita akan kembali membahas tentang pb macro Nah, pada video kali ini itu ada seorang yang miripkan saya file tentang absensi ya Jadi, di sini ada file absensi dan isi scriptnya adalah semua select Jadi, seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Di sini ada modus 1 sampai dengan modus 9, eh modus 8 Itu semuanya isinya adalah select Jadi, select 1, select 7, 8, 9, 10, dan seterusnya Ini fungsinya untuk memilih sheet ya Jadi, kalau teman-teman mau memilih sheet, dia menggunakan select set ini Sudah karena banyak, tombolnya dan juga sheetnya dia memilih banyak sekali ya scriptnya Jadi, di sini panjang, semuanya select Ini tidak hanya di sini, ada juga di modus lain ya Di sini juga sama, itu semuanya select Jadi, selectnya banyak Jadi, setiap tombol dan juga setiap sheet itu dibuatkan select Oke Nah, di video kali ini, saya akan membuat tutorial tentang penggunaan application color ya Agar teman-teman tidak perlu setiap ini Ini kan banyak ya Dan berulang-ulang Agar tidak berulang-ulang, kita gunakan application color Kita tutup dulu file ini Oke, nah di sini saya sudah siapkan sebuah lembar kerja baru ya Atau file baru Di sini saya akan buat dulu tombol Menggunakan shape ya Untuk memudahkan, kita buat dulu tombolnya ya Sebelum tombolnya, gunakan shape Misalkan, setiap ini saja, cukup Lalu saya tambahkan juga sebuah icon Dari insert, illustration icon Misalkan, saya tambahkan icon file ya Pile Misalkan, saya pilih yang ini Insert Lalu saya tambahkan masuk sini Saya kecilkan sedikit Oke, simpan di sini Warnanya saya buat putih ya Agar lebih terlihat Oke, warnanya saya buat putih Oke Dan di sini saya tambahkan satu Nanti untuk memilih sheet satu ya Buat tengah dulu Oke, saya misalkan dikit Misalkan, setiap ini cukup ya Oke, cukup ya Nanti ini tombol satu Artinya kita akan memilih sheet satu Nanti saya buat misalkan Empat tombol ya Jadi ada empat sheet Berarti kita buat dulu empat sheetnya Yang ini kita ganti namanya menjadi sheet satu Yang ini namanya menjadi sheet dua Misalkan Yang ini menjadi sheet tiga Ini menjadi sheet empat Ini empat Oke Nah, di sini saya akan tambahkan Tombol lain ya Oke, saya pilih ini Dan duplikat ya Dengan ctrl D Duplikat Simpan di sini Oke, buat lagi Sampai empat ya Karena di sini ada empat sheet Satu, dua, tiga, empat Tombol juga empat Satu, dua, tiga, empat Ini kita ganti namanya ya Menjadi dua Ini menjadi tiga Ini menjadi empat Oke, beres ya Ini tombolnya beres Kita tambahkan sedikit background Untuk mempercantik ya Misalkan saya ganti warnanya menjadi warna Albu Stim saja Cukup ya Jadi nanti ini ada empat tombol Kalau di klik Satu memilih sheet satu Tombol klik dua Memilih sheet dua Dan seterusnya Nah, sebelumnya Kalau teman-teman lihat di tadi ya Di select tadi Dia akan membuat empat subroutine Yaitu satu tombol untuk satu sheet Yang ini sheet satu select Sheet dua select Sheet tiga select Dan sheet empat select Itu kan kalau kita buat dengan select ya Satu subroutine Satu tombol Satu sheet Nah, sekarang kita ganti Menggunakan application color Agar scriptnya lebih ringkas Dan juga lebih ringan ya Dan juga lebih mudah dalam pengelolaannya Nah, di sini Untuk menggunakan application color Kita akan lihat dulu Seperti apa hasil dari application color ya Untuk itu Kita masuk dulu ke PBA-nya Dengan tekan developer Visual Basic Untuk masuk ke PBA Editor Kita buat modul baru ya Dengan insert modul Oke Nah, di sini saya akan membuatkan subroutine Misalkan subroutine Oke, sampai sini kita sudah buat subroutine ya Nah, sekarang kita akan gunakan application color Nah, agar teman-teman tahu Atau hasilnya apa Kita akan gunakan message box ya Untuk melihat hasil dari application color Jadi, kita buat message box Application Application Titik color Oke, beres ya Nah, di sini kita akan menampilkan pesan Hasil dari application color Oke, kita arahkan tombol ini Klik kanan ya Pilih scene macro Kita arahkan ke subroutine tadi Yaitu ke pilih sheet Lalu pilih ok Nah, sekarang ini kalau di klik Dia akan menampilkan rectangle rounded corner 1 Nah, ini tadi yang kita buat ya Itu 1 Kalau kita 2 ini arahkan juga Klik kanan Pilih scene macro Lalu pilih subroutine Pilih sheet Oke Kalau di klik Dia akan menampilkan rectangle rounded corner 7 Nah, itu kan kita buat tadi ya Nah, sekarang Kita sudah tahu Jika ini di klik Dia akan menampilkan nama si sheetnya Atau nama si tombolnya Nah, karena itu Karena kita sudah tahu itu Kita akan ganti nama tombolnya Menjadi nama success sheetnya ya Kalau 1 Kita ganti menjadi 1 Kita ganti ya namanya Diklik di sini Di name boxnya Kita ganti menjadi 1 Dan enter Namanya berubah menjadi 1 ya Ini kalau di klik Dia akan berubah menjadi 1 Ini juga sebelumnya kan rectangle Kita ganti namanya menjadi 2 Jadi kita ganti namanya menjadi 2 Enter Ini juga sama Diklik dia akan berubah menjadi 2 sekarang Karena mengikuti namanya ya Yang ini belum Kita ganti namanya menjadi 3 Enter Ini namanya menjadi 4 4, enter Jadi sekarang sudah ada 1 2, 3, dan 4 Yang ini belum ya Tinggal ke kanan Asset macro Lalu pilih set Oke Ini juga sama Klik kanan Asset macro Dan pilih set Dan oke ya Oke Kita sudah buat Semuanya meng-link ke Pilih set ya Jadi kalau di klik Ini pilih 1 Ini 2 Ini 3 Dan ini 4 Jadi semuanya sudah memiliki Link ke Seperti tadi ya Nah sekarang Karena kita sudah tahu Ini menghasilkan nama dari tombolnya Yaitu 1, 2, 3 Jadi kita bisa mengarahkan langsung Melalui text tersebut ya Ini kan hasilnya 1, 2, 3, dan 4 Hasilnya Jadi kita akan lakukan Pemilihan sheet Yaitu dengan sheet Dalam kurung Aplication color Titik activate Sampai sini sudah beres ya Ini sudah bisa memilih sheet Sesuai dengan yang kita pilih Misalkan kita pilih 2 Dia akan memilih 2 B lagi Pilih 3 Memilih 3 Klik 4 Memilih 4 Yaitu contoh Menggunakan Aplication color ya Nah ini jika ingin Kembali ke 1, 2, 3 lagi Dari menu yang lain Atau dari sheet lain Kita bisa copy ya Ini copy saja Sampai jadi copy Lalu simpan di sheet lain ya Sheet 2 Simpan di juga Dipasti di sini Juga simpan Juga simpan Nah di sini Kita tidak perlu lagi Mengetting ini ya Karena sudah otomatis Dia memilih sheet Jika kita pilih 1 Kembali ke 1 Kalau pilih 2 Kembali ke 2 Pilih 3 Kembali ke 3 Pilih 4 Kembali ke 4 Jadi sudah link Semuanya ya Tombolnya sudah bisa Memilih sheet Dari sini Kedua Satu Empat Dan seterusnya Nah itu contoh Dari penggunaan Aplication color ya Jadi scriptnya Lebih singkat Hanya satu saja Untuk memilih sheet Dengan menggunakan Aplication color ya Kayak itu Mungkin penjelasan Tentang Aplication color Mungkin itu saja Tuk dulu kali ini Bagi teman-teman Jangan belum subscribe Silahkan subscribe Dan juga di share Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton